selamat menikmati karya dari Ariel Herianto buku ini merupakan hasil penelitian dari Ariel yang dilakukan pada tahun 2009 sampai tahun 2012 penelitiannya didukung oleh beberapa universitas terkemuka di Australia seperti di University of Melbourne dan di Australian National University didukung juga oleh beberapa lembaga dan tentunya oleh rekan-rekan Ariel buku identitas dan kenikmatan ditulis untuk menjelaskan bagaimana di masa ini di mana Indonesia di tengah gempura liberalisasi, modernisasi, dan industrialisasi masyarakat Indonesia khususnya kelas menengah perkotaan mendefinisikan ulang kembali bagaimana identitas mereka dengan politik Islam yang meningkat pascawade baru perdebatan tentang hak asasi manusia perpecahan politik di kalangan elit politik bangkitnya kekuatan ekonomi di Asia dan revolusi komunikasi digital yang sangat diterima oleh banyak masyarakat Indonesia khususnya kaum muda Ariel ingin melihat bagaimana peran dan representasi kaum muda perkotaan dalam budaya layar misalnya seperti sinema, televisi, internet, dan media sosial ia juga ingin memperhitungkan berbagai lapisan konteks politik dan historis buku Ariel ini akan berfokus pada politik kebudayaan kontemporer di Indonesia Ariel dalam bukunya berkata bahwa ada pesan utama yang ingin ia sampaikan dalam buku identitas dan kenikmatan yaitu Indonesia telah diberkahi tak hanya oleh kekayaan, kemasyarakatan, dan kebudayaan tapi juga oleh sejarah panjang perkembangan gagasan yang cemerlang ia menyampaikan berbagai gagasan tersebut merupakan hasil persaingan sekaligus pencampuran berbagai pandangan yang muncul dari orang-orang berwawasan kosmopolitan yang berupaya menjelajahi bentuk lokal modernitas hibrida namun sayang, banyak kebudayaan yang telah terhapus dari sejarah resmi dan ingatan bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Nur Ushifah jadi disini saya akan mereview sedikit buku karya Ariel Haryanto yang berjudul Identitas dan Kenikmatan yang bab satunya jadi di bab satu ini judulnya Mengenang Masa Depan dan itu dibagi ke beberapa subtema lagi yang berjudul Kembali ke Masa Depan Lingkungan Media Baru dan Budaya Pop sama Identitas dan Kenikmatan jadi itu pada bab ini dijelasin bahwa di Pasca Orde Baru itu banyak banget media-media baru yang muncul baik cetak maupun digital nah, karena banyak yang baru muncul itu stasiun TV itu juga jumlahnya meningkat sangat pesat banget jadi untuk pertama kalinya dalam sejarah itu nonton televisi itu jadi kegiatan sosial dan budaya bagi masyarakat Indonesia terus itu dengan perkembangan yang pesat dan berdampak karena mudah banget untuk mengakses menjangkau banyak masyarakat itu jadi mendorong budaya pop menjadi arena pertempuran ideologi nah, pada masa-masa Pasca Orde Baru itu juga banyak beredar film-film domestik yang bisa ngalahin film Hollywood film-film domestik itu mengalami perkembangannya baik banget entah secara estetik maupun komersial nah, karena banyaknya film-film yang beredar Pasca Orde Baru itu di dalam bukunya Ariel itu dia mengkaji politik identitas dan kenikmatan dalam budaya layar di Indonesia nah, budaya layar di sini yang dipahami itu sebagai bagian dari pranata dan praktik sosial yang lebih luas secara umum disebut sebagai budaya populer nah, dalam bukunya Ariel ini terdapat dua definisi budaya populer yang pertama budaya populer dipahami sebagai suara, gambar dan pesan yang diproduksi secara massal dan komersial contohnya itu kayak film, musik, busana, dan acara televisi nah, yang kedua itu budaya populer merupakan bentuk praktik komunikasi yang bukan hasil industrialisasi relatif independen dan beredarnya dengan memanfaatkan forum seperti parade dan festival jadi itu secara umum bab satu itu itu dia membahas atau menyajikan latar belakang dari pembuatan buku ini dan memperkenalkan secara ringkas bab-bab selanjutnya yang akan dibahas dalam buku ini saya Cendani di sini saya ingin mengkritikal review bab dua yang berjudul Post Islamisme, Iman, Kenikmatan, dan Kekayaan dari bukunya Ariel Herianto yang berjudul Identitas dan Kenikmatan di dalam bab ini menurut saya dibuka dengan kata yang sederhana namun begitu menyadarkan di sini Ariel bicara begini Islamisme telah menjadi satu-satunya ciri yang paling mencolok yang mewarnai dekade pertama Indonesia Pasca Orde Baru 1966-1998 nyari satu dekade sebelum kejatuhan pemerintahan Orde Baru bukan menjadi rahasia umum bahwa pada zaman itu ekstrim kiri maupun ekstrim kanan hal yang mesti ditrobos oleh Soeharto di zaman itu namun setelah hampir lengsernya Soeharto di satu tahun terakhir saya melihat bahwa nah di dalam bukunya ternyata Ariel menuliskan riset kebangkitan Islam ini ternyata banyak pengamat tak sepakat dalam beberapa hal terkait kebangkitan Islamisme yang tampak jelas dalam budaya populer kita bisa lihat kebangkitan Islamisme itu setelah Pasca Reformasi menurut saya lewat perfilman seperti yang dibilang Ariel dalam bukunya disitu Ariel menjelaskan dan menjelaskan dan mengambil contoh dari film pertama yang berbau Islam itu di film Ayat-Ayat Cinta dan Sang Pencerah namun ternyata dari kebangkitan Islamisme melalui budaya populer itu ternyata banyak pengamat yang tidak setuju dengan tidak setuju atau tidak sepakat dengan kebangkitan Islam tersebut yang saya tangkap menurut saya itu dari film dari semua mungkin dari semua film yang berbau Islam juga ada yang memberikan contoh yang tidak baik yang tidak diajarkan Islam nah pos Islamisme yang berkaitan dengan penyatuan antara agama dan modernitas pun berdampak pada lahirnya kelompok baru muslim modern di Indonesia dampak ini menurut saya jadinya banyak dakwah-dakwah apalagi di era yang sekarang melalui sosial-sosial media dan dakwah modern menekankan pada religius dan hak manusia sebagai individu pada bab ini Ariel menyampaikan bahwa penggunaan teori dan konsep pos Islamisme dengan sudut pandang kultural berbeda dengan Bayat yang menggunakan teori pos Islamisme dengan sudut pandang politis karena di Indonesia pos Islamisme terrealisasi dengan budaya dan ternyata kebangkitan Islamisme juga berdampak terhadap feminisme liberal yang sangat tidak sepakat dengan adanya ekstrim-ekstrim kanan yang tidak menyetarakan perempuan dengan laki-laki itu sih yang saya tangkap dari bab ini terima kasih Bismillahirrahmanirrahim saya Raga Jutai Rawan ingin menjelaskan buku Ariel Haryanto yang berjudul Identitas dan Kenikmatan pada bab 3 pada bab 3 Ariel menuliskan judulnya tentang pertempuran sinematis pada bab ini Ariel ingin menjelaskan secara ulang secara rinci bagaimana gagasan pos Islami dalam ranah sinema secara khusus Ariel mencoba menampilkan kepermukaan upaya-upaya sebagian besar segmen masyarakat Indonesia untuk mengakomodasi merumbuskan ulang modernity dan bentuk-bentuk Islam yang dominan sebagaimana diusung oleh para elit politik pada pertempuran sinematis ini pertarungan sedang terjadi pada beberapa garis depan sekaligus antara spolaris maupun Islamis yang berbeda dalam rentang pos Islami dengan sebagian beranjak lebih jauh menimunggalkan Islamismenya ketimbang yang lain persaingan sinematis yang dibahas pada bab ini merupakan sebagian dari proses yang rumit dari apa yang disebut sebagai Islamisasi lalu saya mencoba mengaitkan apa yang dijelaskan Ariel dengan teori yang dituai oleh Herman dan Chomsky yaitu tentang propaganda model Ariel pada propaganda model menurut Herman dan Chomsky kontrol ideologis akan paling efektif ketika ada konsensus diantara para elit menurut saya pada bab pertemuan sinematis ini ada pertarungan antara sekelompok atau beberapa elit yang sedang menunjukkan Assalamualaikum warahmatullahi dilakukan secara tidak terkira sampai pada akhirnya berdampak juga pada politik dimana terlihat berbagai percobaan oleh beberapa kelompok Islamisasi untuk memasukkan syariat-syariat Islam ke dalam undang-undang namun berkali-kali ini gagal disambing itu juga beberapa film propaganda di masa rezim Orde Baru yaitu seperti Janur Kuning Serangan Fajar G30S PKI di Jakarta tahun 1965 sampai penumpasan sisa-sisa PKI di Jakarta film-film ini itu juga dijadikan alat untuk melihat kembali bagaimana kekerasan di tahun 1965 namun Ariel menjelaskan bahwa usaha tersebut tidak terlepas dari kendala kendala seperti film yang dibuat tidak kekinian serta tidak melihat apa yang ada dibalik suatu peristiwa dapat disimpulkan disini bahwa marake film dokumenter seperti film pendek maupun film dokumenter seperti film pendek ternyata belum mampu untuk mengklarifikasi serta menjelaskan dan membalikan memori masyarakat akan kenapa sejarah kekerasan di tahun 1965 ini karena pembuat karena pembuatan film karena pembuatan film oleh produsen tak terlepas dari berbagai hambatan terutama gap-gap sejarah yang dialami sekian presentasi dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum wabarakatuh disini saya ingin menyampaikan ulasan saya di bab 5 dari buku identitas dan kenikmatan pada bab 5 ini saya tergugah dengan kalimat yang dikutip oleh Ariel dari Walter Benjamin dalam bukunya yang mengatakan mengungkap sejarah masa lalu tidak berarti mengenalinya sebagaimana hal itu sungguh-sungguh terjadi hal ini berarti menangkap sebuah ingatan dari masa lalu dari kutalam tersebut dapat terbukti dari penjelasan yang disampaikan oleh Ariel dari banyaknya film yang muncul mengungkap peristiwa kekerasan 1965 nyatanya banyak hamatan dan kekurangan dalam film-film tersebut menyebabkan sulitnya mengenali sejarah sejarah jernih dapat dimaklumi bahwa itu terjadi karena pemutar balikan fakta sejarah yang dilakukan oleh rezim orde baru yang dipropagandakan dengan berbagai macam cara misalnya film yang pengaruh pemahaman dan pola pikir masyarakat akan peristiwa tersebut dan pada bab ini Ariel juga eh sang penulis juga mengeritik perkembangan teknologi yang tidak serta-merta berdampak meluas bagi masyarakat khususnya terhadap kaum-kaum muda dan tidak bisa membantu mereka untuk mengenali sejarah terutama pada masa orde baru kegandungan buta terhadap perkembangan teknologi akan munculnya media-media baru seperti Facebook dan Twitter malah berdampak terhadap berkurangnya lawasan kaum muda itu sendiri saya setuju apa yang disampaikan oleh Ariel karena melihat beragamnya media yang muncul belum bisa dimanfaatkan secara bijak oleh penggunanya di Indonesia contohnya beberapa tahun terakhir telah banyak perbincangan-perbincangan yang cukup menarik akan pembahasan mengenai sejarah terutama sejarah kerasan 1965 namun sayang masih cukup banyak orang-orang yang berusaha untuk menandingi perbincangan tersebut atau mengalihkan isu bahkan mengkerdilkan pemikiran orang yang ingin mengetahui sejarah 1965 kemudian pada akhir bab 5 sang penulis menyampaikan kaitan antara premanisme film dan sejarah dia menuliskan suatu film eh menggambarkan suatu film The Art of Killing karya Joshua Overhammer yang menjadi sorotannya film dokumenter tersebut mengisahkan cerita yang sangat berbeda karena film tersebut bercerita mengenai kesaksian para pelaku sejarah kekerasan 1965 dan menurut saya sendiri sebagai pengulas film ini sangat menarik dan patut untuk ditonton karena film tersebut dapat sedikit mengklarifikasi kejelasan sejarah yang terjadi sebenarnya sebenarnya akan peristiwa penumpasan PKI dan para simpatisannya pada tahun 1965 ini sangat menarik bagi saya sekian Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh nama saya Mamatabur Profesor ingin menjelaskan review pada bab 6 pada bab 6 ini menceritakan tentang diskriminasi etnis Tionghoa yang ada di Indonesia yang dianggap sebagai simpatisan PKI dan penyingkiran etnis Tionghoa di Indonesia ada beberapa latar belakang sebagai berikut satu selain keturunan India etnis Tionghoa tidak bisa berkarir bisa istimewa di posisi perekonomian di Indonesia lalu yang kedua banyak tokoh-tokoh besar tokoh-tokoh penting etnis Tionghoa di dalam bidang perfilman tetapi peran mereka disingkirkan oleh pemerintahan pada saat waktu itu lalu etnis Tionghoa menjadi sasaran empuk pada abad ke-20 dan tahun tahun 98 pada tahun peristiwa 98 yang terjadi lalu yang terakhir diskriminasi etnis Tionghoa sangat jelas yang dimana etnis Tionghoa tidak bisa berkarir di berbagai aspek pada saat itu di politik di sosial budaya dan sampai saat sekarang walau tidak seterang pada saat waktu itu mungkin segitu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Atala Arief Tusa dengan nomor NPM 17 311 2350 15038 saya disini berkesempatan untuk mereview buku tentang identitas dan kenikmatan politik budaya layar Indonesia yang ditulis oleh Ariel Haryanto kebetulan juga saya disini kebagian untuk mereview bab 7 yaitu tentang K-pop dan asianisasi kaum perempuan K-pop ini sendiri yang kita kenal sebagai budaya dari Korea Selatan tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia disebut saja seperti kaum-kaum anak muda saat ini yang mengikuti berbagai macam tren-tren yang disebabkan oleh artis-artis Korea tersebut seperti contohnya seperti model-model rambut yang mulai diikuti dan bahkan sampai pakaian-pakaian idolanya diikuti juga dari buku yang saya baca juga menurut riset si penulis masyarakat yang mengikuti budaya-budaya Korea Selatan tersebut paling banyak adalah kaum-kaum perempuan namun dalam kalangan perempuan tersebut terbagi dalam beberapa golongan seperti misalkan di golongan anak muda yang usianya 18 tahun mereka jelas lebih banyak waktunya daripada wanita yang berumur 30 tahun yang sudah berkarir atau sudah bekerja perbedaannya adalah saat masih umur 18 tahun mereka mengikuti budaya-budaya Korea tersebut karena mereka banyak waktu jadi mereka yang membuat sebuah komunitas tertentu yang membicarakan tentang artis-artis idolanya atau enggak mereka membuat sebuah event-event tertentu berbeda sama perempuan yang berumur 30 tahun ke atas mereka sudah fokus kepada kehidupannya dan begitu juga waktunya terbatas karena mereka mempunyai sebuah karir jadinya mereka mengikuti budaya dari Korea Selatan tersebut sebatas hanya menonton saja di bab ini juga menjelaskan bahwa masuknya budaya Korea Selatan tersebut merupakan bagian dari asianisasi yang terjadi saat ini asianisasi yang terjadi di Indonesia sudah mulai bisa menggeser budaya-budaya barat sebut saja yang dimaksud asianisasi itu mirip seperti westernisasi jadi kalau saya bisa bilang asianisasi itu westernisasinya ke Indonesia cuma berbentuk budaya Asia yang mulai seperti misalkan budaya-budaya barat yang termasuk ke Indonesia itu sudah berpuluh-puluh tahun menguasai Indonesia cuman di saat masuknya ada budaya dari Korea Selatan ini bahkan budaya-budaya dari Cina Taiwan itu sudah mulai masuk ke Indonesia bahkan menggeser budaya-budaya dari west tersebut atau bisa dibilang dari barat berarti kan pada penjelasan kali ini sudah kita bisa tanggap bahwa budaya-budaya Korea Selatan ini yang mempengaruhi kaum-kaum atau bisa dibilang masyarakat Indonesia terutama pada kaum anak muda sudah bisa memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat bahkan sudah mulai bisa menggeser budaya-budaya barat yang sudah menguasai di Indonesia semenjak berpuluh-puluhan tahun yang lalu sekian dari review bab 7 yang saya lakukan ini mohon maaf jika ada salah-salah kata walau maafikilah komitorik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Dustanti Sama Dutania ingin melanjutkan presentasi bab sebelumnya yaitu bab 8 yang berjudul dari layar ke politik jalanan yang disampaikan oleh Ariel Harianto adanya dampak ganda dari teknologi media pada awal bab ini disimpulkan di satu sisi teknologi media baru memperdayakan sebagian kehidupan sosial sehingga mengelabui banyak pihak seakan-akan semua warga negara setara di hadapan hukum di sisi lain teknologi yang sama dalam jalinan sosial yang khusus dapat membawa kepada ketidakberdayaan politik memecah belah komunitas dengan cara yang tak terduga Ariel menegaskan bahwa dari perkembangan teknologi informasi yang ada terdapat dua hal yang bertentangan terjadi dan menjadi paradoks ada pembahasan mengenai kehidupan berkiblat kepada komunikasi lisan dalam poin ini Ariel mengilas balik bab sebelumnya dimana Indonesia sendiri memiliki lingkungan yang sangat berkiblat pada komunikasi lisan inilah inilah sebabnya bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia lebih pekat terhadap terhadap visual daripada alat pengolah kata yang berdampak pada rendahnya tingkat melek huruf fungsional masyarakat masyarakat Indonesia namun keadaan yang berbicara mengenai pemilu Ariel pada bagian akhir bab ini mengangkat isu mengenai kampanye pemilu 2009 yang menurut reviewer ini sangat menarik untuk dibahas karena dalam pemilu 2009 mode kampanye cukup berubah itu telah merambah ke media dan acara hiburan contohnya seperti Indonesian Idol yang mana pada 2009 acara hiburan ini menarik dan populer calon-calon yang memiliki latar belakang kurang beruntung yang ingin berkontestasi di panggung politik memanfaatkan acara tersebut sebagai sumber semangat dan harapan mereka di viewer pun melihat hal tersebut dapat menombring populitas palacaron sekian terima kasih atas presentasinya mohon maaf jika banyak kekurangan tolong mau dimaklumi sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh namun keadaan yang sebenarnya saat ini yaitu dalam masyarakat modern tak ada yang murni apakah masyarakat hanya berpikir I'm sorry hanya berkiblat pada komunikasi lisan atau pada komunikasi tulisan dalam masyarakat selalu ada persaingan antar satu sama lain dan ini bertambah pelik dengan pesatnya perkembangan teknologi media digital dengan perkembangnya teknologi media digital hal tersebut memungkinkan adanya pemilu yang dilakukan pada masyarakat non-barat yang cenderung pada komunikasi lisan pemilu erat kaitannya pada masyarakat yang berkomunikasi tertulis pemilu telah diselenggarakan dengan derajat kesuksesan yang berbeda di setiap negara berbicara mengenai pemilu akhir pada bagian akhir bab ini mengangkat isu mengenai kampanye pemilu 2009 yang menurut reviewer ini sangat menarik untuk dibahas karena dalam pemilu 2009 yang menurut reviewer ini sangat oke jadi telah dijelaskan beberapa poin yang ada dalam buku-buku Ariel dari bab-babnya oleh teman-teman saya sebelumnya semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dapat memberikan wawasan baru untuk teman-teman yang menonton video presentasi ini mohon maaf apabila ada kekeliruan atau ada kesalahan yang kami perbuat terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih